Hai Wahadihi Fahadihi misalnya ya Wahadihi yalmukashafatullati yakhussullahu ta'ala biha awliya'ahu hatta yunjiahum min arfatil kufri walbida'i biusulil aqa'idin mukashafah inilah mukashafah artinya memandang sesuatu sesuai dengan fakta kenyataannya itulah mukashafah itu sudah pengetahuan yang telah dikhususkan dikhususkan oleh Allah kepada para wali-walinya kepada kekasih-kekasih Allah itu mukashafah yang sebenarnya wali-wali Allah meyakini sesuatu sesuai dengan faktanya itulah mukashafah yang 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 diberikan oleh Allah kepada wali-walinya sehingga mereka oleh Allah diselamatkan dari dari bencana-bencana kekufuran dari dampak-dampak negatif dari kekufuran dan bid'ah-bid'ah di dalam usurusan akidah-akidah pokok-pokok akidah agama ada pun mukashafah selain seperti itu mukashafah bisa menebak orang bahwa bulan ini akan datang dari luar negeri pada hari kemis misalnya ternyata memang benar mukashafah semacam itu bisa menebak bisa menerka apa yang di dalam hati seseorang itu bukan mukashafah yang bahwa yang di yang di yang dipentingkan yang dipentingkan oleh orang-orang yang punya taufik tidak tidak butuh itu itu berkaitan dengan popularitas itu tidak di tidak disukai oleh orang-orang yang bertaufik yang mendapatkan taufik wamal jahlul muraqabu wamal jahlul muraqabu fahuwa mimma betul yabihi kasirun fata jiduhum yakta giduna syai'a ala khilafi mahu alaihi ada pun bodoh bodoh tersusun bodoh tersusun ketidaktahuan yang berlipat ketidaktahuan yang berakumulasi yang tersusun itu adalah sesuatu yang eh yang banyak melanda yang banyak melanda orang-orang banyak orang jadi mereka engkau dapatkan mereka itu meyakini sesuatu ala khilafi mahu alaihi tidak sesuai dengan faktanya tidak sesuai dengan faktanya bahwa alam itu sebenarnya hadis tetapi mereka meyakini alam itu kodim itu tidak sesuai dengan fakta seperti itu faktanya alam selain Allah itu adalah hadis tetapi mereka meyakini bahwa alam alam itu adalah kodim wadar ke jahlun sumai jahluna annahum jahilun bahwa tidak pengetahuannya tidak sesuai dengan faktanya itu sudah dikatakan bodoh tidak tahu sebab tidak sesuai dengan fakta itu satu poin daripada kebodohan kemudian mereka tidak sadar tidak tahu itu tidak tidak merasa bahwa mereka salah bahwa mereka itu bodoh itu itu bodoh yang kedua jadi itu namanya bodoh yang berlipat kemudian mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya tidak tahu merasa tahu padahal tidak tahu padahal tidak tahu itu yang yang kedua wadar ke jahlun akhir tidak sadar bahwa dia salah itu adalah kesalahan kedua kesalahan pertama adalah keyakinan salah diakini tidak merasa salahnya itu adalah kesalahan kedua oleh karena yang demikian itu maka dikatakan bodoh semacam itu bodohnya orang yang tidak merasa bodoh itu adalah dikatakan jahil murakab ketika tiba-tiba 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 contohnya adalah seperti keyakinan seperti akidah orang-orang filosof filosof Yunani atau filosof Islam filsaf Islam itu Ibn Sina, Farabi, Ibn Rushdi itu meyakini bahwa bahwa afalak bahwa bintang-bintang bahwa planet-planet itu punya efek punya kekuasaan jadi matahari termasuk aflaknya bisa memberi panas kemudian langit-langit juga mereka yakini adalah punya kekuasaan sendiri dan mereka meyakini bahwa bahwa falak bahwa semua bintang-bintang itu adalah adalah qodim artinya wujudnya adalah bersamaan dengan Allah bersamaan dengan Allah qodim nah keyakinan seperti ini adalah kebodohan yang sangat parah jahalatun al-zimatun bodoh yang sangat parah kesalahan yang parah kemudian filosof-filosof itu tidak sadar jahiluna itu tidak sadar tidak merasa bahwa keyakinannya itu adalah salah mereka merasa benar dan mereka meyakini bahwa mereka mereka berdiri atas sesuatu padahal mereka berbohong sesuatu kebenaran yang mereka yakini benar sesuatu kebenaran padahal tidak benar padahal mereka itu tidak benar salah sebenarnya mereka itu merasanya ada dalam keyakinan yang benar padahal tidak benar keyakinan itu ala inna humur khadribun catat bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang benar-benar bodoh orang-orang yang benar bodoh terimakasih terimakasih sudah menarik